Halo geng ketemu lagi dan aku hari ini loh geng menemukan sebuah kata atau sebuah kejadian yang pernah menimpa aku dan ini terjadi sama aku dan semua aku yang melakukan sesuatu kebodohan yang sangat menimpa banget gimana di kala itu loh geng hanya ada sebuah rasa kecongkakan dan kesombongan dan merasa mampu itu sih yang aku alami dan kejadiannya itu adalah aku sendiri loh jadi geng disini entah vlog aku kali ini mungkin bisa membuat sebuah inspirasi buat kalian atau mungkin tidak ataupun mungkin tidak berfaedah yang penting aku nge-vlog dulu dan jangan lupa bagi kamu yang sudah nonton di subscribe like dan komen kalau kalian mau karena semua manusia punya hak dan kembali ke topik awal geng aku bercerita tentang keadaan diriku dulu ya dulu-dulu waktu aku udah punya kerja aku punya duit dan aku disitu aku mulai mengenal banyak orang apalagi tau kan disaat aku suka ke dunia malam diskotek aku udah mulai mengenal dunia malam dan mulai mengenal banyak orang disana loh gitu ternyata disini banyak sifat-sifat yang ya berbeda ada yang mereka itu menetap disaat mereka menjadi sahabat dan ada mereka itu menjauh disaat persahabatan itu udah tidak seperti yang dia inginkan jadi geng mungkin bagi kamu juga tidak perlu untuk menjadi seperti ini loh geng karena ini sesuatu yang menyesak banget sih dan diingat bagi kamu ini adalah pelajaran yang pernah aku alamin mungkin bagi kamu bisa ini juga bisa apa bisa berguna mungkin ya jadi jadi gini loh geng dulu itu sementara aku punya uang ya lalu aku punya banyak kenalan kenalan baru apalagi kan rata-rata kenalan kita di tempat dunia malam itu beda banget dengan apa dengan dunia yang biasa-biasa aja karena kebanyakan dunia malam itu juga mereka adalah hidup dengan yang penuh dengan wow jadi disitu aku itu loh geng mulai mulai tidak sengaja kita punya teman punya teman punya teman dan akhirnya demi untuk sebuah teman aku membeli teman kalian harus tahu maksudnya membeli teman bukan dibeli ya gimana ya jadi jadi gemi punya teman gitu aku harus aku gemi menjadi sahabat mereka aku nakri mereka eh sokelah ada problem aku belikan ini belikan itu ya yang pokoknya semuanya itu adalah mirisnya itu adalah keuangan kita keuangan kita yang terguras hanya untuk bisa menjadi sahabat mereka dan disaat kita dekat mereka wow wow seolah-olah kita itu adalah raja ya kan karena disaat itu mereka cuma membutuhkan uang kita dan kita pun disitu hanya seperti raja ya oh kita senang kita girang kita merasa wah mereka mau nemenin aku mereka mau ah uang gak masalah bukannya harus berkata begitu loh geng kita harus menyadari tidak ada yang namanya uang bukan masalah tapi kita koreksi lagi uang memang segalanya untuk menjalani segala sesuatu dan mempelancar tapi kah apakah uang bisa menjamin rasa persahabatan itu akan tetap ada sampai selama-lamanya karena kamu akan bisa melihat disitu memilahnya pun disitu disaat kamu gak punya uang lalu mereka menjauh itu artinya kan mereka bukan sahabat jadi geng disini dulu itu aku pokoknya ya seperti raja lah disaat kita dekat ya mereka wow 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 bos apa apa pokoknya ya kita seperti raja lah dan disaat kita dibutuhkan karena kita kan punya uang jadi mereka udah pasti ngutih uangnya jadi perlahan loh geng tinggal pasti mereka memanjakan mereka membuat segala sesuatu hal dengan ya agar aku terus keluar uang jadi kan disitu aku tuh seperti raja gitu jadi aku bukan teman mereka yang sebenarnya yang sebenarnya yang dianggap jadi disini ibaratnya diri kita diri kita itu berperlaku menjadi sebuah raja yang tertianggap jadi kamu-kamu semua jangan pernah untuk menjadi seorang raja yang tertianggap jadi pintarlah untuk memilih teman lihatlah keadaan dan jangan dikatakan jangan dipikirkan dan jangan dibuat dalam hati dengan sebuah perkataan uang adalah segalanya jangan pernah membiasakan loh karena aku udah berubah kan aku tidak lagi seperti itu karena aku udah mikir aku udah tahu disaat uang itu adalah segalanya dan disaat itu kita menjadi raja tapi disaat kita gak ada uang kita bisa bayangkan gimana gimana mereka apakah mereka tetap atau apakah mereka pergi jadi kan disini berarti kita itu bukan teman yang sesungguhnya bagi mereka kita adalah teman yang tidak dianggap makanya itu geng prosesnya ini bisa aku katakan sebagai raja yang tak dianggap sedih sih sedih menyedihkan kesal sih kesal tapi bagaimana kita tidak bisa untuk menyalahkan mereka kesalahan itu datang pada diri kita yang harus kita sesali adalah diri kita dan kita pun tidak perlu untuk sampai bikin-bikin ah ada kan seperti biasa story-story yang aku baca ah disaat aku enak disaat aku punya banyak uang mereka mendekat tapi disaat aku miskin begini mereka sama sekali gak tau menau menolong pun gak ada itu jangan pernah untuk menjadikan kata-kata seperti itu apalagi dibikin story itu sesuatu hal yang memalukan banget seharusnya kamu sadar keadaan itu terjadi karena kamu sendiri iya kan karena kita punya teman baru eh asok dan kita baru kena teman sekali dua kali dan kita sudah ini banget kita sudah royal banget kita udah mengambur uang banget disitu kan kita udah pasti udah bisa dilihat orang oh ini dia royal oh ini uangnya banyak oh dia begini-begini ah aku jadi benar lo aja deh iya kan bisa kan orang begitu jadi disaat ada teman-teman yang menjadi benalu disitu mereka tidak menganggap kamu sebagai teman yang sesungguhnya dan kamu bukan teman yang dianggap makanya itu adalah istilahnya raja yang tidak dianggap ini yang yang aku alami loh geng dan aku eh kalau menyesal saya menyesal kalau pesal juga pesal tapi aku tidak wajib untuk membenci mereka karena kita harus menyadari ada saatnya pertemanan itu hanya sebentar dan ada pertemanan itu berskala panjang dan abadi karena mereka sadar yang menjadi teman abadi ini mereka sadar dan dengan segala hal sesuatunya pada diri kita berbeda berbeda dengan mereka yang tidak menganggap sebagai teman itu mereka hanya membutuhkan sesuatu dari kita disaat mereka butuh dan disaat mereka benar-benar membutuhkan pun mereka akan menjadikan kita sebagai raja jadi jangan pernah untuk berpikiran seperti itu jangan pernah mengatakan pada diri kamu uang adalah segalanya memang pada awalnya pada sebenarnya uang itu adalah segalanya tapi jangan pernah untuk berkata uang adalah segalanya ini jika kamu tidak kecewa sih karena geng kita harus mampu mampu juga sih kita harus untuk mengerti bagaimana karena kondisi awalnya adalah datar dari kita jadi kita tidak perlu untuk membanci jadi ya biarkan saja yang penting kita sudah tahu mereka hanya ada disaat memerlukan di saat mereka membutuhkan mereka datang ya oke lah tetap kita menjadi sahabat tapi maksudnya itu sahabat atau teman kalau yang agap banget itu jadi pokoknya kita tetap temanan tapi tidak lagi seperti dulu itu yang harus kita tuangkan dalam hati kita dalam merasa persahabatan itu susah susah kalau kita sudah harus menjadi seperti ini susah banget kalau kita harus seperti ini kita sesuatu yang ini banget dan aku pun pernah juga melihat ada orang dia itu yang aku perhatikan dia itu baru kenal dengan orang dan dia itu baru gabung dengan sekelopokan orang dan aku melihat banget jelas banget dia juga memperlihatkan aku begini dan kemudian dia oh iya dan kemudian dia punya mobil it's okay dia bawa semuanya mobil jalan kemana jalan kemana yang penting dengan mereka tapi akhirnya apa yang terjadi aku udah menduga dari awal dan ternyata bener dan saat mobilnya itu udah dipakai oleh orang tuanya dan teman-temannya menginginkan mereka jalan dengan mobil itu teman yang baru yang dia datangin yang baru menjadi teman dia itu jadi mereka pun menjauh mereka pun tidak mau iih sebentar banget ya jadi harta itu tidak untuk segalanya untuk sebuah pertemanan uang bukan menjamin sebuah pertemanan karena sebenarnya itu adalah hati kembali ke hati kita sendiri untuk besar bagaimana kita menjadi teman makanya itu kita jangan pernah berlaku seperti ini kita jangan pernah untuk menjadi seorang raja yang dianggap jadi pandailah kita sendiri yang pandai kita sendiri yang harus bisa untuk memilahnya dan mengatakan pada diri kita bahwa teman itu akan datang dengan sendirinya di saat kita memperlihatkan keadaan kita dengan seadanya jadi jangan pernah untuk mengatakan uang adalah segalanya dan harta adalah segalanya untuk menjadi bisa menjadi teman mereka jadi geng jangan pernah untuk menjadi seorang raja yang terdianggap ini butjarnya itu yaitu kita kesel kita akan kecewa bahkan kita akan sakit hati padahal semuanya proses awalnya itu datang dari kita sendiri kan jadi gak perlu lah kita untuk membenci jadi geng jika kamu sedang melihat youtube aku kali ini jangan pernah untuk menjadi seorang raja yang tak dianggap raja yang tak dianggap daripada kamu kecewa maka biasakanlah perlihatkanlah keadaan kita untuk bersahabat itu dengan keadaan kita yang sederhana dan seadanya tidak perlu untuk menonjolkan yang namanya uang ataupun harta yaudah yaudah geng thank you yang udah nonton ya thank you thank you karena kalian udah masih nonton thank you banget dadah